Intro Halo sahabat trader dimanapun teman-teman berada balik lagi bersama saya Reli J Maulana Sofa trading analis dari PT Didi Max oke teman-teman seperti biasa channel youtube kita Didi Max Official kita selalu memberikan edukasi-edukasi terhadap sahabat trader di luar sana jadi buat teman-teman nih yang pengen belajar tentang bisnis trading forex gitu kan teman-teman gak perlu kemanapun teman-teman bisa kunjungi youtube kita youtube Didi Max Official akan banyak banget para mentor dan juga para edukator yang mengisi di setiap channel channel di setiap channel youtube kita nih Didi Max Official dalam artian teman-teman bisa memilih pembelajaran-pembelajaran tentang bisnis trading forex oke next aja bersama saya sekarang kita akan mencoba mengupas teknikal teman-teman mengupas teknikal mengupas teknikal apa nih yang bakal kita pelajari untuk hari ini atau untuk sekarang disini saya akan coba mengupas tentang teknikal Bollinger Band mungkin udah banyak orang yang mengetahui juga teknikal Bollinger Band ini seperti apa oke tapi mungkin banyak juga orang yang belum tahu tentang entry point atau exit point berdasarkan Bollinger Band ini seperti apa oke gak usah lama-lama kita langsung aja teman-teman akan menggunakan kalimat yang sangat sederhana ya semoga teman-teman bisa paham pertama masuk ke chart dan teman-teman silahkan masukkan indikatornya terlebih dahulu boleh sit teman-teman boleh cari dulu indikator Bollinger Band ada di trend nah ini udah ketemu klik aja teman-teman good kita bisa ganti warna pakai warna hitam aja untuk period dan juga deflationnya teman-teman gak perlu dirubah kita coba pakai manual dulu aja oke jadi klik oke kalau bisa udah selesai maka akan berubah tampilan seperti ini mungkin gak terlalu kelihatan kita coba pertebal dulu teman-teman kita pertebal dulu garisnya biar enak untuk dilihatnya oke seperti ini tampilan Bollinger Band nah ketika teman-teman udah memasuki indikator Bollinger Band ini maka apa yang harus kita lakukan setiap kita memahami indikator PRnya adalah gimana caranya kita bisa menentukan kapan entry point untuk indikator yang kita gunakan nah Bollinger Band disini teman-teman udah terlihat ada 3 garis 1, 2, 3 oke ini kalau misalkan kita apa namanya tuh kasih nama ini disebut dengan garis upper band oke ini namanya garis upper band atau disebut dengan garis atas oke perlalu ada garis upper band terus ada juga garis middle band teman-teman disini nah ini disebut dengan garis middle band atau garis tengah ini aku kasih tau dulu nama-namanya dulu ya biar kita pada paham middle band ini tadi apa sorry upper band nih jadi ada 3 garis kalau misalkan bersama di demax itu eh bersama di demax bersama Bollinger Band sorry ada 3 garis oke oke sama yang kedua ada lower band atau garis bawah ini namanya lower band sip harus kita pahami lower band disebutlah Bollinger oke ketika garis ini mempunyai definisi atau mempunyai artinya masing-masing teman-teman nah kita pahami dulu ada upper band middle band dan juga lower band upper band ini bisa kita istilahkan sebagai garis resisten atau garis atas atau misalkan garis harga tertinggi disebut dengan upper band berarti kebalikannya kalau misalkan lower band ini disebut dengan garis support oke garis support atau garis harga terbawahnya atau misalkan garis harga terendahnya middle band apa ini disebut dengan garis tengahnya dalam arti garis tengah itu apa ini sebagai garis yang dimana ditujukan terhadap upper band dan juga lower band jadi ketika kalau misalkan candlestick ada di garis lower band apa yang harus kita lakukan maka kita akan melakukan transaksi buy ketika si candlenya ada di lower band pahami? begitu pun sebaliknya ketika ada di upper band maka kita akan melakukan transaksi sell oke transaksi sell karena ini menunjukkan garis di resistennya tujuannya kemana? nah tujuannya ini barulah ke lower band ini eh sorry ke middle band tujuannya di middle band di sini pahami teman-teman? jadi ketika ada harga di bawah sini seperti ini sekarang terjadi kita akan melakukan transaksi buy buy di lower band dengan tujuan take profit middle band oke seperti ini kebalikannya kalau misalkan harga ada di upper band maka kita akan melakukan sell dengan tujuan middle band oke sesimpel itu jadi hanya dua arah dalam trading itu buy or sell tapi kita harus menentukan sesuai dengan harganya dalam artian sesuai dengan kalimat yang kita pahami kita akan melakukan transaksi buy ketika ada di lower band kita akan melakukan transaksi sell ketika di upper band oke dan ini udah ada beberapa contoh terus ketika candle ada di middle band apa yang harus kita lakukan? apakah kita bisa entry? jawabannya bisa jawabannya bisa dilihat dari mana? dilihat tergantung candle ini dia posisinya ada di mana ada di bawah atau ada di atas kalau misalkan ada di bawah dalam artian ada di bawah middle band oke seperti ini ini ada di bawah middle band maka teman-teman lakukanlah transaksi sell lakukan transaksi sell kalau misalkan ada di bawah ini kan transaksi sell ketika misalkan ada di atas seperti ini Maka yang akan kita lakukan adalah transaksi buy Ingat ada di bawah middle band sell Ada di atas middle band buy Seperti itu teman-teman cara penggunaan Menggunakan technical bollinger band Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang menyaksikan Channel Youtube Didimix official Khususnya tema tentang pemahaman Bollinger band bersama saya Religi MS trading analis dari Patan Didimix Buat teman-teman atau buat sahabat trader yang pengen belajar Gak usah ragu, gak usah sungkan Silahkan datang aja ke kantor kita Bertempatan di Jalan Garuda nomor 88 Bandung Silahkan datang Masuk ke resepsionis, sebutin saja Pengen belajar pesis trading Bisa ketemu saya disini oke Karena saya selalu standby di kantor Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you